Nah ini adalah biawak Nebu guys ya Atau orang bilang Salvator Nebulosus gitu ya Nah ini dia Jadi pada sore hari ini guys Saya mau coba membuktikan Beberapa pernyataan Atau statement daripada teman-teman Yang sering mengatakan Kalau biawak itu Bisanya hanya manjat Tapi gak bisa turun Kalau turun dia biasanya lompat Atau loncat dari Ketinggian gitu ya Nah pada saat hari ini guys Kita lihat itu ada biawak di atas sana guys ya Nah itu dia ya Nah coba kita lihat dari sini aja guys ya Nah itu guys Nampak gak itu guys Dia tinggi di atas sana ya Kira-kira kalau dia itu turun Dia turun merayap ke bawah Atau kalau loncat Dari atas sana ke bawah sini guys ya Nah ini tinggi sekali nih ya Ketinggian pohonnya itu ya Sudah nampak ikan kakap itu guys Nah itu ada dua ekor itu ya Nampak ya Kita zoom sedikit ya Nah itu Nampak kan guys Nah itu ikan kakap itu ya Ikan kakap putih ya Nampak ya Dari atasnya nampak ya Uh besar kali itu ya Nah tenggelam satu Tinggal satu lagi Itu dia guys ya Nah itu dia Nah ini dua Nampak dua itu kan Nah tenggelam lagi satu ya Jadi oke guys ya Kita akan buktikan Apakah Biawak ini bisa turun Dari pohon itu Dia loncat Atau dia turun merayap ke bawah Nah itu biawaknya ya Jadi kita tunggu guys ya Coba mari kita dekatin ya Nah itu dia guys ya Oh ada dua itu di atas pohon itu guys Nah itu ada dua itu sana itu ya Hmm Gimana cara membuktikannya ya Kita coba kameranya taruh di atas itu ya Nah saya akan coba Lihat dari sini guys ya Nah dari ketinggian yang lumayan tinggi ini ya Nah itu biawaknya ada di atas sana Kita akan lihat Apakah dia itu Akan turun merayap Kalau kita dekatin Ataukah dia itu akan terjun dari ketinggian ya Mari kita dekatin Tapi dari pohon sebelah ini ya Nah biar dia tidak takut Atau tidak terganggu ya Kita hanya ingin melihat Bagaimana cara dia turun gitu aja ya Nah kita dekatin pelan-pelan guys ya Nah itu biawaknya kan Nampak biawaknya kan guys Nampak kakinya itu kan Oh itu dia Kita saksikan ya Wah dia terus naik ke atas dia Wuts Nah itu tuh Yang satunya langsung terjun dari ketinggian guys ya Kurang lebih mau sekitar 7 meter nih dari atas ini ya Nah itu tuh Nah dia langsung naik ke darat sana ya Nah itu kan Dia langsung terjun ke air sana Terus naik ke darat dia Jadi tinggal satu lagi guys ya Mari kita lihat yang satu lagi Nah itu dia Nah ini dia Itu dia satu lagi ya Kita lihat bagaimana caranya dia turun Nah itu dia ya Rupanya dia terjun juga dia ke bawah air guys ya Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 8 meter Kalau dari sini ya Nah itu Nah dari sini tadi kan Jadi rupanya Menurut saya ini adalah fakta Bahwasannya biawak itu Kalau dia Manjat Itu turunnya dia terjun Ya Terjun ke bawah sana turunnya ya Turunnya terjun ke bawah sana ya Kurang lebih sekitar 8 meteran Ketinggiannya nih ya Jadi dia turunnya tidak merayak ya Tapi terjun dari ketinggian Dari pohon setinggi ini Sampai terjun ke bawah sana ya Jadi ini adalah fakta guys ya Jadi memang banyak pendapat yang mengatakan Biawak itu kalau manjat Dia nggak bisa turun Jadi turunnya harus terjun Itu adalah fakta Saya sudah melihat sendiri di lapangan Seperti ini ya Ini posisi saya kurang lebih sekitar Mau 3 meter ya Dari keberadaan biawak tadi ya Sebenarnya masih ada kesempatan dia Untuk turun Melewati dahan-dahan yang lain Tapi dia tidak mau Dia langsung terjun ke bawah sana Nah ke sungai sana ya Ke sungai Pasang surut itu ya Lumayan jauh ini guys ya Sekitar 8 meteran tingginya ini ya Oke guys terima kasih Kita telah membuktikan bersama Bahwasannya biawak itu kalau manjat Memang dia tidak bisa turun Dia itu terjun dari ketinggian gitu ya Tadi barusan kita buktikan secara bersama-sama Oke guys terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati